Halo guys, kita disini akan bahas anniversary keempat dari Final Fantasy Breeze X-Fuse Jadi, dia kasih kita 8 tiket untuk tukar dengan equipment event-event yang sudah berlalu Jadi kita langsung bahas apa yang saya pilih Pertama adalah Aldor Polis Leda Kenapa? Kenapa? Karena dia kasih kita status yang lumayan 20 attack mark, defense spirit Dan 10% seluruh elemen resistance Ini bagus banget buat attacker hybrid maupun match ketika lawan trial yang kagak bisa di cover Jadi, mustinya kasih elemen damage tapi ignore cover atau ignore cover ada tulisannya gitu di wiki Jadi kita perlu ngasih elemen resist yang cukup untuk setiap unit yang kita punya Lalu, lanjut Lanjut Saya pilih Cokobu range Setara untuk status Ini Gak ada bagusnya lah, cuma 15 HP nya lumayan 20% Dan juga dia kasih win resist Ini setara dengan gain booring Gain booring Gain booring kasih kita 20% HP Defend dan Spirit Tapi dia tidak kasih kita elemen resistance Jadi Ya, ini untuk support aja Tapi Bagus banget buat kalau Butuh win resistance Lawan trial-trail boss yang kasih kita Damage win Oke Lanjut lagi Saya pilih Consolating clock Ini Satus nya gak ada sama sekali Jelek banget Tapi Dia kasih kita Jg exchange of being target by 50% Nah Ini bagus banget Buat support terutama Jadi kalau Ada musuh yang Pukul single target Tapi ignore provoke Nah Itu Ini yang kerja Karena dia Yang Yang kita provoke gak ngefek Jadi Yang ngefek adalah Decrease change of being target Lalu Dia kasih kita hide 3-5 turn Memang ini Waktu yang cukup lama 3-5 putaran ya Harusnya cukup satu aja Tapi gak ada item yang ngasih kita Cuman Satu turn Satu putaran aja Cuman unit-unit tertentu Seperti Shadow Shadow Tapi unitnya Kagak jelas Gak bisa dipakai Jadi ya Mending pakai ini aja Lanjut Lanjut Saya pilih lagi Elephant Elephant glove Ini ya Biasa aja banget sih Cuman dikasih MP 20% Sama song Walaupun song nya gak pernah kepake Jadi kita lebih pilih ke Elemen resistance nya Yaitu wind dan light 30% Lanjut lagi Saya pilih Ini juga bagus sih Shield Dia kasih kita Change of Dotsing physical attack Dan juga Counter Jadi Lumayan Bisa full miss Terus Dia juga counter dengan physical attack Yang gak ada wish nya Cuman ya nanti jadi lama banget counternya Ya Tapi lumayan kasih kita LB crystal Ini topi Kita kasih Status nya sih biasa aja Cuman 40 SPR dan 10 defense Nah Dia juga kasih kita 15 SPR Ini bagus buat support dan unit attacker yang pakai SPR untuk nyerang Jadi ada tulisannya SPR scaling to enemy Scaling to damage Nah Jadi kita cuman cukup gedein SPR aja Biar damage nya Damage output nya itu Sakit Ya Tinggi Setara Kalau kita hitung SPR rata-rata biasanya 200 x 250 yang sudah di full port Nah Kalau 200 saja 15% nya kita dapat berapa 30 Tambah 40 sudah berapa 70 Nah Kalau 170 itu sudah setara dengan support trust master Jadi Bagi yang mungkin ngirit ya Gak punya Super trust master yang bagus di topi untuk SPR Bisa pakai ini ya Lalu ini bagus juga Dia kasih kita Dodging physical attack Dan juga 15% HP Nah Tapi dia gak kasih kita defense dan spirit Jadi ini kayak Buat full miss Tapi yang Kurang Kurang equipment aja Jadi Kalau dikasih tank Untuk full miss Physical attack sih Bi boleh Cuman Kurang bagus sih menurut saya Cuman 5% Nah Ini Ini bagus banget Kodosor jaket ya Focus attention Change of being target 20% Ini Ini buat Kalau yang Passive provoke ya Lihat langsung kita bisa buat Full miss physical attack Plus 100% Auto provoke Lalu Lanjut saya pilih ini Malpurudol Ini defense spiritnya 30 ya Lumayan Biasa aja lah Tapi dia kasih status Resistance 50% Ini bagus Menurut saya Kalau misalnya Digabung sama Armor Seperti King's armor Yang kita Yang dia kan Kalau gak salah Kasih Element resist 20% semua Sama status resist 50% semua Kalau kayak gitu kan Semua jadi immune Nah bagus banget Lalu ini Untuk status Jelek banget ya Cuman 3 Apa ini Tapi kita lihat Dia boost kita HP 10% Dan juga Damage jam 50% Damage jam itu bisa Maksimal di boost Sampai 800% Kalau cuman attack Defense spirit Status kan cuman 400% ya Kalau jam itu 800% Jadi ini bagus banget Buat kayak pake cheat Dragon Freya Itu untuk attack Untuk one turn kill lah Itu bagus banget ya Kalau jam damage nya aja Bisa tebus 500% Terus ada Killer-killer Seperti Ya machine killer Beast killer Wah Dia sakit banget bisa Gue pasti Bisa yakin itu Pasti one turn kill ya Lanjut lagi Jadi Equip yang saya ambil Adalah Emang ya Sudah habis ya Oh ini Witch lipstick Nah Status nya jelek banget Cuman kayak gini Ah Payah Tapi dia kasih kita 5% charm Sedangkan Sangat sedikit item Equipment Ability Itu yang ngasih kita Resistance charm Sedikit banget Kalau gak salah Ada yang Resistance charm itu Trust master nya lock Tapi itu harus digabung sama Knife Jadi harus Sword sword ya Pake pisau Sedangkan kalau support Buat apa ya Gak mungkin dia pake pisau Pasti pake staff Yang ngasih kita SPR yang tinggi Nah Ini juga eksklusif To female Karena kebanyakan Semua support itu Female Perempuan Vina Bary of Lena Lunafrea Elipim Semua female ya Jarang ada yang cowok Jadi lumayan lah Buat kalau musuhnya Ngasih ceram terus-terusan Mending kita pake ini ya Kalau kita gak bisa Buff Untuk pake Anti-charge Lalu ini Drop Gift Nah Ini pembandingnya adalah Yellow Balloon Dia kasih kita yang bagus adalah Being target by 20% Nah ini untuk bagus banget Untuk auto provoke ya Untuk kasih kita tank Magical atau physical Bisa Tapi untuk auto provoke Jadi gak usah Cash provoke Di awal game Nah sudah 100% di awal Terus kalau ini Nah ini gak guna Iya Gak guna Jadi biarin aja Dia juga lumayan Lumayan kita kasih 20% Defend dan SPF Lebih bagus dari Key producer jacket ya Cuman kasih 3 Defend Terus Mendingnya adalah Yellow Balloon Dia cuman kasih kita 15% Padahal mereka sama-sama Aksesoris Ya Mereka sama-sama aksesoris Tapi Yang ini ngasih 20% Defend Spirit Dan 20% Increased chance of being target Sedangkan Balloon cuman 15% Jadi jauh banget Mending pilih yang Berapet gift Oke Jadi itu semua yang sudah saya Pilih Saya jelasin satu-satu Bagi kalian yang memang setuju Untuk pilih pilihan saya Silahkan Tapi bagi yang mungkin masih Baru main Masih newbie Perlu equipment Equipment yang lain yang lebih Berguna Ya silahkan Oke Terima kasih Thank you for watching And please subscribe